Halo teman-teman Assalamualaikum di video kali ini admin akan bagikan kembali cara mengatasi Facebook yang terkunci nomor dan emailnya sudah tidak aktif atau sudah tidak bisa diakses Oke kita mulai dengan membuka aplikasi Facebook yang asli atau seluler yang sering admin gunakan untuk login akun Facebook tersebut Nah akun dikunci ya tanggal 11 Oktober kemarin oke kita ikuti aja petunjuknya klik mulai disini belum terkonfirmasi klik aja selanjutnya dan opsi konfirmasinya disini dapatkan kode melalui email permasalahannya disini tidak bisa mendapatkan kodenya karena emailnya sudah tidak aktif atau sudah tidak bisa diakses coba kita cek dilihat opsi lainnya dan tidak muncul opsi lainnya jadi selanjutnya disini kalian tutup dulu aja aplikasi Facebook kemudian kalian coba cek login periksa di semua browser atau aplikasi yang ada di perangkat atau handphone kalian contoh pertama kita coba buka ya melalui browser Google Chrome jika belum tersimpan kalian langsung aja login akun Facebook yang terkunci tadi oke ya akun masih terkunci coba kita klik mulai oke belum terkonfirmasi klik selanjutnya dan masih sama ya opsinya dapatkan kode melalui email dan biasanya untuk opsi ini tidak muncul opsi lainnya ya teman-teman jadi cuman satu opsi dapatkan kode melalui email berikutnya kita coba cek lagi menggunakan browser atau aplikasi yang lain coba kita cek menggunakan Facebook Lite kalian login akun Facebook yang terkunci tersebut oke masih terkunci coba kita klik mulai nah perhatikan teman-teman disini sudah bisa dikonfirmasi artinya akun tersebut cocok ya atau book dengan Facebook Lite jadi tinggal klik selanjutnya otomatis akun bisa dibuka kembali kemudian jika belum bisa dikonfirmasi sudah coba login di semua browser atau perangkat cara pertama kalian coba cek lagi menggunakan VPN VPNnya apa aja servernya apa aja dan syaratnya gimana kalian bisa cek di video sebelumnya bagi yang belum melihatnya kemudian cara yang kedua menggunakan wifi jadi pertama kalian buka aja akun Facebook yang terkunci tersebut ya contoh di aplikasi Facebook seluler ya atau yang asli yang tadi belum terkonfirmasi oke ya ini tadi ya akunnya masih terkunci selanjutnya disini kalian tutup dulu atau hapus dulu aplikasi Facebook tersebut kemudian disini kalian hubungkan dengan wifi kalian bisa cek satu persatu ya wifi yang bisa dihubungkan dan cari mana yang sekiranya bisa book dengan akun Facebook tersebut jika sudah terhubung ke wifi untuk datanya disini kalian offkan aja oke selanjutnya kita coba cek kembali di aplikasi Facebook yang asli tadi ya atau seluler oke ini tadi akunnya kita langsung aja klik mulai nah teman-teman berhasil ya disini wifinya cocok dan akun bisa langsung dikonfirmasi jadi tanpa harus melewati konfirmasi melalui kode email tinggal klik aja selanjutnya kemudian emailnya sudah benar klik selanjutnya nah tinggal kalian ganti atau buat kata sandi yang baru jika sudah klik simpan perubahan lalu tutup dan anda berhasil membuka kunci akun anda tinggal klik aja kembali ke Facebook oke sudah ke halaman beranda Facebook artinya Facebook sudah berhasil dibuka dan bisa diakses kembali dan mesti dipahami juga ya disini ya teman-teman tidak semua akun cocok dengan metode yang sudah saya berikan seperti menggunakan VPN, wifi, kemudian setujui IP perangkat login karena untuk tiap akun Facebook untuk book dan riwayat otorisasinya lain-lain selanjutnya khusus untuk akun Facebook yang terkunci dengan opsi konfirmasi identitas menggunakan kode nomor telepon nah seperti ini sementara nomor teleponnya sudah mati atau sudah tidak aktif khusus opsi ini selain cara tadi ada cara yang lainnya juga jadi tinggal klik aja dapatkan kode telepon anda dan disini nomor tersebut sudah tidak aktif atau sudah hilang atau sudah mati jadi tidak bisa mendapatkan kodenya oke kalian coba cara lain aja klik disini lihat opsi lainnya nah disini muncul bantuan opsi ya jadi tinggal klik coba lainnya dan opsinya tambahkan alamat email dan konfirmasi unggah tanda pengenal nah sampai disini sudah pernah saya bagikan ya secara detail di video sebelumnya apa aja syaratnya dan bagaimana langkahnya kalian bisa cek di deskripsi video ini atau bisa cek di playlist akun channel ini oke semoga bermanfaat dan nantikan juga metode-metode yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye